Kehidupan Azizah Salsyah pasca menikah dengan pesepak bola Pratama Arhan terus menjadi sorotan publik. Hal ini juga berlaku pada pilihan hewan peliharaan yang baru-baru ini ia perkenalkan kepada publik. Melalui akun Instagram pribadinya yang kedua, Acha Dumpie, pada Kamis, 26 Oktober 2023, Azizah Salsyah mengunggah foto seekor anak anjing dengan keterangan, New Baby Boogie. Unggahan ini langsung menjadi sorotan dan menuai kritik dari warganeta Azizah Salsyah, yang akrab di Sapa Azizah, adalah anak sulung anggota DPR Andrei Roziade. Sejak menikah dengan Pratama Arhan, Azizah selalu berada di bawah sorotan publik. Mulai dari gaya hidup, fashion, hingga keputusannya dalam memelihara hewan, tak satupun luput dari pemerhatian. Menurut pandangan umat muslim, air liur anjing dianggap najis dan harus disucikan sesuai dengan ketentuan syariah Islam jika terkena. Dalam konteks ini, keputusan Azizah yang memilih memelihara anjing sebagai hewan peliharaan barunya memicu kontroversi di kalangan warganet. Beberapa warganet menyatakan bahwa sebagai umat muslim, Azizah seharusnya mempertimbangkan hukum agama dalam memilih hewan peliharaan. Azizah telah menonaktifkan komentar di unggahan tersebut. Namun warganet tetap mencurahkannya di unggahan Azizah yang lain. Anak umiabi yang syoleha, melihara anjing awawok, ada batas kalau memelihara anjing, semoga cepat dewasa ya, komentar warganet. C.E. dibatasi komentar ngetakut diserbu ya gini nih yang kalian pens kan cewe gak benar suka mabok, pelihara anjing lagi nilah netizen suka dari met Azizah Salsha, ujar netizen. Kayak ngelempar kotoran ke muka orang tua gak sih, ibunya syoleha anaknya miari anjing, inalilahi. Tobat nak, kasian ibumu pasti sedih semulahmu, kata warganet di kolom komentar. Saat ini, Azizah Salsha berdomisili di Jepang mengikuti suaminya, Pratama Arhan, yang dikenal sebagai pemain sepak bola di Klub Liga 2 Tokyo Verde. Meski tinggal jauh dari tanah air, publikasi mengenai kehidupan pribadinya tetap menjadi sorotan dan topik hangat di media sosial. Hingga saat ini, Azizah Salsha belum memberikan tanggapan resmi terkait kritikan yang dialamatkan kepadanya. Namun, keputusannya ini tentu menambah daftar panjang perbincangan yang selalu mengiringi kehidupan pribadi dan publiknya, selain itu kabar kedekatan antara Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dengan Fuji kini semakin jelas. Sepertinya keduanya sudah menjalin hubungan yang serius. Hal itu semakin nampak setelah dibongkar oleh Azizah Salsha, istri Pratama Arhan. Dalam sebuah live TikTok, Azizah tiba-tiba melontarkan isu tersebut sambil berbisik namun tanpa mengeluarkan suara. Dari gerak bibirnya, diduga kuat Azizah menyebut bahwa Fuji dan Asnawi sudah berpacaran. Asnawi Fuji pacaran, bisik Azizah Salsha dalam sebuah siaran langsung di media sosial. Dilansir dari unggahan akun TikTok L.Y. Mei beberapa waktu lalu. Melihat itu, Asnawi tampak agak canggung dan langsung salah tingkah. Sambil bercanda, Asnawi langsung mengumpat kepada Azizah Salsha dan meminta agar Azizah dikeluarkan dari sesi siaran live tersebut. Zizah gue benci em alo zeti, kata Asnawi. Keluarin aja napa darga jelas itu dia, pinta Asnawi. Tak selesai sampai di situ. Azizah Salsha kemudian menambahkan fakta yang semakin menguatkan isu tersebut. Azizah mengatakan bahwa belum lama ini Asnawi dan Fuji jalan bersama. Asnawi kemarin jalan sama Fuji, kemarin jalan, kata Azizah Salsha masih sambil tanpa mengeluarkan suara. Meski Asnawi dan Fuji sendiri belum mengumumkan apakah keduanya benar pacaran atau tidak, namun sepertinya warganet banyak yang mendukung hal tersebut. Terbukti dari kolom komentar unggahan tersebut yang mendukung agar Asnawi dan Fuji segera go public, seperti yang kita ketahui di retan kabar dan berita terbaru dunia entertainment dapat ditemukan.